Halo nuklis 123 lagi di sini dan ya hari ini kita bakal bahas deck yang mendapat peringkat 7 di AUIC di London ya dan EOS itu eventnya lebih besar lagi daripada regional dan dek ini dapat peringkat 7 dek ini tuh kalau bisa dibilang sih deck namanya roaring moon duo roaring moon ya tapi kalau aku lebih suka nyebutnya combo dino bapak anak gitu bakal gue jelasin cara mainnya dan pertanyaan-pertanyaan mungkin kalian tanyakan juga aku jawab sama seperti biasa aku aku akhiri dengan gameplaynya Oke kita langsung saja ke videonya pertanyaan pertama yaitu apakah dek ini F2P seperti biasa dilihat dari tiga sisi budget performa dan ke universalan atau apakah kartu-kartu didek ini bisa dipakai didek lain dan langsung jawab aja dulu ya gini sangat F2P ini aku jelasin dari segi budget dulu pertama cukup murah budgetnya dek ini karena roaring moon ini satu biji 600 kredit tapi kalau kamu main dari Paradox Rif itu pertama kaya rilis itu kamu dikasih battle pass free yang udah langsung dapat roaring moon ya jadi bahkan kamu dapet yang skinnya jadi konggap kamu udah punya lah eko komen dari Paradox Rif itu Pokemon DC live lalu el sisanya terjumah Pokemon Pokemon non-ex ya kayak roaring moon ini non-ex dan dan spars ini non-ex juga walaupun keduanya tuh rare dimana artinya satu biji 400 kredit dan kamu perubahnya ini butuh empat sama tiga tapi kuanggap kamu tuh eh dapet secara enggak sengaja lah ya karena kamu enggak satu pak itu udah pasti garanti dapat satu rar jadi kuanggap paling enggak lompunya dua roaring moon dua dan spars terus tinggal tambah-tambahin dikit ya gitu dari kalau dari performa nggak usah ditanya ini deck regional channel yang membuat itu maghostrop ya peringkat tujuh lo di EUA sih jadi performanya nggak usah tanya lagi pasti jalan di rank dan keuniversalan iya kartu ini sangat universal Roaring Moon bisa dikombo di deck apapun Lost Box jalan dimainin sama Dark Ravistar jalan dan aku enggak tahu berapa banyak kombo Roaring Moon lainnya banyak dan Roaring Moon yang kecil ini kusebut Roaring Moon kecil ya itu bisa dikombo sama ancient box deck yang pernah aku review yang digabungin sama Core dan kecil juga itu juga bisa lalu dan dan spars ini Pokemon support yang akan ku jelaskan di tahap selanjutnya atau segmen selanjutnya ini support universal semua kartu tuh bisa disupport eh semua deg itu bisa disupport sama dan dan spars jadi ya teknis sangat 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 F2B pertanyaannya yaitu apakah deck ini beginner friendly atau gampang dimainkan untuk pemula dan ku jelasin dengan cara mainnya ya langsung aku bilang aja iya deh gini gampang banget untuk pemula kan cuman perlu ngerti satu konsep yaitu konsep bagi tugas karena Roaring Moon yang besar Roaring Moon EX ini jadi penyerang pertama kita pakai Franchid Gogging ataupun Kalamini Storm tapi dominan lebih digunakan Franchid Gogging apalagi ketika kamu ketemu Pokemon Pokemon dengan HP besar eh 3 energi apapun yang kamu pukul sama Franchid Gogging langsung yang kau wanita Oh tapi ngasih 200 damage ke badannya sendiri gitu jadi sisa 30 tapi kalau kamu tempelin dia dengan booster capsule jadi 290 dikurangin 200 berarti sisa 90 ya gitu dan kenapa kamu gunakan Roaring Moon ini sebagai penyerang pertama karena Roaring Moon kecilnya atau bisa aku bilang anaknya itu ya itu serangannya tuh serangan late game Vengeance Fletching 70 base damage nambah 10 untuk tiap engine part kartu engine yang ada di disk kepal atau di sampah kita artinya apa kalau di awal game kamu belum bisa buang banyak kartu engine di trashmu ya tomatis enggak ada damage-nya ini Pokemon gitu jadi serang pertama pakai yang besar lalu direct game pakaian kecil udah konsepnya gitu aja makanya aku bilang dek ini gampang sekali gimainkan untuk pemula dan untuk untuk masalah energi jangan eh jangan takut ya tiga energi ini enggak begitu besar karena kita punya Profesor Sada Vitality tempelin masing-masing satu energi dari disk file kedua engine Pokemon mu ya pasti kamu tempelin Roaring Moon besar diaktif sama roaring besar di cadangan jadi gitu dan lalu kalau udah misalnya energi ada cukup semua karena kamu juga punya dapet disini dia bisa nempelin satu basic energi dari disk file ke Pokemon bench dog kita ya berarti ya mungkin kamu pakai sama Roaring Moon kecil tapi juga kamu pasti pakai di Roaring Moon besar jadi nggak usah takut buat masalah energinya lalu ketika masalah energi itu sudah selesai misalnya udah banyak banget energi yang ketempel ya udah pakai Explorer guidance lihat 6 kartu dari deckmu ambil dua lalu buang empat dan dah dia bisa membuang empat energi empat kartu kan jadi bantu banget buat buang kartu engine yang membuat Vengeance Fletching ini makin late game makin sakit karena makin banyak kartu yang dibuang makin sakit attacknya dan ya gambarnya gitu-gitu aja pertanyaan saatnya yaitu apakah kegunaan dari dan spars nah ini ya nih Pokemon baru ya baru rilis dari temporal force jadi mungkin kamu baru tahu aku juga baru tahu gitu dan ya mungkin kamu bakal mikir ya Pokemon ini buat makanannya Roaring Moon ya karena Roaring Moon ini ini kalau dari angle ini kayak ayam gitu dan ini ulat jadi tapi bukan untuk makanan ini ini buat support lah ya dia support universal mirip-mirip kayak bibaral jatuh drawer kartu eh Pokemon drawer kartu ya bisa ngasih kartu ke hand kita caranya gimana dia tuh pakai sistem evolusi kalau kamu ngevolusiin dan dan spars dari dan spars ini kamu bisa pakai ability-nya run away draw jadi kamu evolusiin dulu terus kamu klik gitu ability-nya kamu bisa ngambil tiga kartu dari deckmu dan lalu habis kamu ngambil itu dan sparsmu beserta kartu evolusi sebelumnya langsung balik ke hand eh balik ke deckmu gitu jadi kayak gitu sistemnya jadi kamu bisa looping dia kamu bisa butuh kartu lagi ya siapin dan spars lagi lalu next time kamu evolusi dari dandan spars ambil tiga kartu di otomatis balik ke deck dan ulangi-ulangi terus jadi jatuh drawer kartu yang instan dan bagusnya menurutku gitu karena bisa dikembali langsung ke deck terus diulang-ulang lagi untuk mekanisme pengulangannya bisa cari dari next bowl kamu bisa nyari dan sparsnya dari next bowl lo kamu bisa cari juga dari artazone gitu jadi ya gitu gunanya dari dandan spars kita langsung ke pertanyaan terakhir yaitu gimana komposisi Pokemon di arena terutama di awal game itu seperti apa dan kayak gini ya kamu langsung taruh roaringmon EX satu yang besar dari awal game diaktif satu di band satu dua dan spars nanti evolusi jadi dandan spars gitu lalu satu slot buat rajin gerinja buat buang energi kartu energi lalu yang nantinya bakal ditarik lagi langsung tempelin ke Pokemon dengan dapet ataupun dengan Profesor Sada gitu buat akserator energi di awal game dan kau mungkin tanya lu mana ini roaringmon kecilnya kok enggak ada gitu karena emang kamu enggak perlu setup roaringmon kecil dari turn 1 turn 2 itu kerjaannya kamu di mid game sampai lihat game karena dia serangannya kecil seperti yang bilang kalau masih belum banyak kartu engine yang kebuang demikian masih kecil artinya enggak bisa dipakai di early game ya udah enggak usah dibuat makanya free slot itu buat maksudnya aku aku tulis free slot disitu tuh buat nanti di mid game kamu baru taruh roaringmonmu yang kecil atau kalau misalnya kamu takut banget nggak dapet atau enggak bisa ngeboosting energi ya udahlah tempel aja dari awal tapi menurut nggak usah tempelin aja itu di ternyata empat dan cukup fokusin buat jadi roaringmon EX nya dulu ya dan nanti begitu berjalannya game ke mid game ke light game makin dikit roaringmon besar atau roaringmon EX makin banyak ring kecil atau roaringmon biasa non-EX yang ada di arena dan ya gameplaynya kayak gitu aja dan ya kita langsung bawa Dakin untuk main di rank kita langsung mulai ke gameplaynya dan aku lihat ada energi spesial ya Oke lugia lugia cincin ini pasti masih berarti eh agak berbeda dengan penjelasanku ya karena lugia cincin ini nyerangnya cincin pokémonnya kecil-kecil jadi mungkin roaringmon ini bisa lebih digunakan lebih cepet dari biasanya ya karena ya cincin HPnya berapa cuman berapa 110-an kalau nggak salah gampang banget di wanita sama roaringmon dan ya kalau aku terus pakai roaringmon besar kok pasti rugi karena cincin itu bisa langsung wanita ko roaringmon yang besarku ini jadi mungkin ini cuman aku pakai roaringmon satu terus sisanya langsung buat aku setup roaringmon kecil aja ya soalnya kita enggak perlu damage yang besar-besar gitu disini Oke dan setapku sangat bagus disini kita langsung ajukan kayak gini aja ya pertama turn vessel dulu seperti biasa buat buang kartu buang energi kan seperti yang bilang pastiin ada tiga sampai empat energi dark tiga aja ya di awal game itu buat kelancaran pakai Profesor Sada dan aku bakal lihat dulu disini Oke Profesor Sada nya ada empat Oke dan dia naruh dua lugia yaitu dia nggak takutkah mungkin karena dia takut di nokat duluan ya ini artazone ini langsung ku siapin ini aja dan spars dulu sebisa mungkin dua dan spars jangan satu oke nah sobat ini ya kita tempel disini ini tempel dulu enggak ya roaringmon ini iyalah kau di yuno balik tambah tebel nanti deko ini aja sebenarnya kalau kita lawan yang kayak macem-macem modal besar gitu kayak giratina kayak cari zat itu enggak usah temperingmu tapi ini kan beda kis gitu ini kita lawan Pokemon kecil lawan lugia singap cuma 110 di Jinjino tuh jadi anggapannya kalau aku bisa membuang empat kartu aja kita udah bisa pakai Vengeance Raging dan kita langsung bisa warnin akut-warnin akut karena 70 terus tambah 10 kan kita cuman butuh empat kartu berarti kepat kartu encien didek ya berarti ini cuman roaringmon saat yang besar nih roaringmon satu ini cuman pakai sekali ya sisanya aku bakal full roaringmon kecil aja Oke next aku bakal ambil dan dan spars lagi seperti biasa eh buat optimalnya dua dan dan spars ya karena bisa ngedraw sampai enam kartu itu bagus banget gitu dan apakah dia bisa nyerang enggak ya enggak mungkin mungkin ini kayaknya lugia bisa aku knockout deh karena kita bisa nempel satu energi terus kita cuman perlu berharap sama satu satu energi lagi itu bisa dari Profesor Sada ataupun dari waduh di Serena Oh enggak serenai buat buang kartu itu oke sama aku aku bisa berharap dari itu juga ada pet kan tapi kalau pakai dapet aku perlu switch ya dan enaknya juga dan spars ini itu ya retriknya nol jadi bisa di pivot jadi enaknya itu jadi cocok banget buat dapet yang nempel energinya ke Pokemon di cadangan jadi kamu majuin dulu dan spars nanti dia tinggal mundur setelah kalau kamu isi Pokemon yang mau buat nyerang pakai dapet gitu oke kan kita let's go semoga dapet Sada oke dapet eh agak berarti kita perlu switch jadi sini atau prime catcher gitu enggak apa-apa ya yang sama aja eh ada trouble tuh maksudnya apa kita bisa ngambil dan dan spars ya Niko pakai dulu aja dapetnya nih buang roaring moon karena kita udah enggak pakai juga dan spars please tambah tiga kartu semoga semoga yang lain ya Profesor Sada please aku butuh itu oke ada tanpa sama ada tracking shoes oke eh ini buang dulu eh ambil dua oke ini kayaknya aku buang lagi energinya lalu kurat aja nanti next turn ya ya editornya habis aku pakai tracking shoes karena perubangan buat nyari Sada di sini sebenarnya oke semoga dapet eh eh tracking shoes eh no oke artan Vessel Oke kayaknya enggak dapet yaudahlah ya berarti kemungkinan aku dulu ini yang dinokot sama dia yaudahlah ya soalnya dia tinggal evolution next turn ini agak aduh kenapa sih kok bisa enggak dapet Sada itu oh ini aja kalau gitu tampil mana ya ini aja sama tahu enggak kau karena dia taruh dua arkips eh satu bersatu kira dua oke berarti lebih kemungkinan apakah dia bisa setup dan pertanyaannya adalah apakah dia bisa wadit kewaku sebenarnya kalau enggak di wadit kew enggak apa-apa sih aku oke oke arkips apakah dia bisa membuang arkips terasa dia punya trouble semangat dia ambil itu kan atau ya dia mungkin pakai multi-conviction yang lain dan yang lainnya baik atau banyak kartu trainer yang bisa buang Pokemon di trash gitu oke nexternya aku butuh Sada sih enggak mau untungnya ada jengan sparsinya pokoknya intinya kalau dia nggak bisa nokat aku di turn ini ngehit nggak apa-apa ya nge-damage nggak apa-apa asal nggak nokot itu aku aku kemungkinan yang menang game ini tapi kalau dia bisa nokat aku nah itu akan jadi hal yang susah Ayo kita harus bergantung betul dengan bos berarti buat menarik Lugia nya ini ya berarti kalau misalnya ke KU Oke dia ngevolusi Lugia di bench di mungkin Lugia yang ini tuh dibuat nyerang ya gitu dan kalau ke Lugia Vistar yang nyerang tenang aja Roaring Moon enggak mati santai oke ultra ball oke ultra itu buang arkips terus jadiin cincino kan iya 4-280 dia tuh harus punya lima energi di cincino nya dia ya karena kalau cuma empat itu kan 70 dikali 4-280 belum bisa cukup buat nokat aku tapi kalau dia punya lima artinya empat tempel pakai arkip sama satu tempel manual itu bisa kau aku langsung gitu oke eh tapi dia juga bisa swissat pakai Mew ya dia niru serangannya Fred goking tapi dia memang matiin aku tapi miunya sendiri juga ikut mati karena kena recall 200 damage sementara miuh HPnya cuma 180 oke dia mundurin Oke kayaknya dia swissat pakai minyak deh oke oke iya minyak tuh pasti niru friendship goking enggak mungkin dia niru pakai karmitis tombol takah asisten 30 oke Mew ya dia kau aku tapi dia sendiri juga keko dan itu malah menguntungkan aku enggak sih karena kan aku habisnya aku dulu yang nyerang gitu tapi kita lihat aja lah primal turbo lah dia pakai double turbo bukannya Oh enggak iya nggak papa ya karena dia berarti ini tambah jelas kalau dia pakai double turbo dia pasti pakai friendship goking gitu oke karena ini effect of attack ini friendship goking ini effect of attack jadi pengurangan di misi itu sebenarnya nggak ngaruh dan kenapa dia pakai lugia visitor Oh berarti dia tuh mau ngefokusin itu dia dia berharap roaringmon gue itu enggak bisa kau lugia gitu loh loh 200 what oke dia nyerang pakai kalamitis tom ternyata what the the hell bro the hell bro what Oke aku enggak paham ya oke 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 ya setelah kita harus lanjut bermain aja kalau gitu eh nr enggak setempel aja ini serang pakai elu aku nggak bisa nyerang pakai kalamitis tom ya udah bisa kau kan gitu apa-apa karena kalau friendship goking aku langsung mati itu rugi ya oke aku masih enggak tahu kenapa dia nyerang pakai kenapa kamu enggak nih tuh friendship hit gokingnya aja sih telah nggak tahu lah kenes bol nice eh tepat artinya juga artinya apa roaring munku udah bisa perform ya di next turn gitu oke ada countercatcher juga nice kita mulai sekarang langsung main sama full roaring muna j yang kecil di misalnya berapa 123 kalau roaring munku diaktif mati 4567 berarti 140 berarti tuh hit ke Lugia bagus dan ya oke dia kayaknya lebih fokus main Lugia aku enggak tahu kenapa dia pakai cincino kalau dia nyerang tetap pakai Lugia what the hell aku bener-bener tidak paham dengan situasi seperti ini ya kena sebori buat ngambil dan dan spars lagi masih atau dan spars dulu ya dan sebenarnya desainnya dan spars ini bagus loh dia salah satu Pokemon bagian aku suka iya selain centiskorce Pokemon bug itu menurutku bayan jelek kecuali Iya salah satunya dan spars ini sama centiskorce itu bagus hmm oke kenapa dia ngisi semua nggak tahu lah sama orang ini dipikirannya ini apa yang aku bingung tuh kenapa dia nggak ngewan hit koz tadi batin dia punya kesempatan itu ya ya udahlah oke kita lanjut bermain saja eh hmm hmm evolusi dulu ya oke nice expert guidance akhirnya ya Artu yang dibutuhkan eh dan spars lagi pasti ini tempelin lagi Rorymon disini kita explore guide eh kita dan dan spars dulu santai dulu nice Oke ada Profesor Sada awarded Profesor Sada Profesor Sada dulu lah ya ya buat kelancaran bermain ya buat kelancaran bermain karena kita udah punya countercatcher juga jadi nggak apa-apa 11 kalau misalnya ruginya dimundurin ya kita tinggal tarik aja pakai countercatcher gitu eh ini Artu zone ini buat ngambil dan spars lagi aku mau ngebuild dua dan spars langsung tempelin ke sini artan Fesor simpen tracking sus buat Oke Profesor Sada udah nggak butuh sih menurutku udah nggak butuh oke dikasih lagi terima kasih dan ya kita serang aja ya mati sini next turn 34 tapi next kita bisa kembaliin jadi eh 32 ya gitu situasinya karena ada countercatcher aku di tangan dan aku asumsiku dia nggak bakal pakai Yono karena lihat ini kartunya banyak banget di arena dia punya 7 kartu di arena agak rugi buat dia rasanya pilihan paling masuk akalnya dia tuh dia mundur habis itu nge-switch nyerang pakai cincinonya nih paling masuk seakal tuh kayak gitu metode serangannya dia sementara jenisnya aku tinggal pakai explore guidance lagi lalu kalau artasunnya nggak dibuang ya udah aku buat nyari Roaring Moon lagi gitu kan selesai lalu ya mungkin eh GMP gitu-gitu aja aku masih punya dua Roaring Moon ini di arena eh di deko yang yang kecil ya gitu sama satu Roaring Moon besar Oke dia pakai Lugia besar lagi berarti kemungkinan aku bakal setup another another Roaring Moon X aja buat misalnya dia nyerang pakai lujiannya langsung gua hajar gitu dia langsung mati ya itu juga bisa oke aneh nih harusnya ngomong buat Lugia itu yang enggak mau pakai buat serangan dari awal tuh cincinonya bukan Lugianya tuh itu agak rugi sih menurutku Oke mati nih Roaring Moon goh benak seneng aku tarik aja dan aku enggak mau enggak narik ya Kenapa karena aku tahu udah kini bawa collab stadium nanti tapi lugianya dibuang itu sama dia takutnya terwester Oke mati bu pasti dibuang nah tuh kan berarti enggak bisa ambil berarti ya explore guidance rasanya paling bagus ya situasi seperti ini buat nyari Pokemon selanjutnya gitu ah dan spars dulu Oh langsung dikasih loko baik sekali Pokemon Oke eh counter catcher tarik nah ini mundurin dan spars dulu ya jangan-jangan dulu oke Rena withdraw nice dapat engine bikin booster dipakai aja langsung bagus ini dapet buat nempelin energi ke Roaring Moon kecil dengan kita lalu explore guidance aja aku perut dan spars sama energi sisanya bisa dibuang ya oke 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 nice pakai lagi ini artan special nih buat uang trainer engine ya biar dia lebih sakit aja gitu oke oke ngelag seperti biasa oke enggak ada oke oke masih ada aspect berarti ya kita bisa one shot buat lugiannya kapanpun ini tempelin di sini ini nge-draw partur kena serbos eh apakah worth it ya enggak lah enggak usulah nanti aja penjokit word udah 210 di misku udah sakit ini 10 let's go nice 210 berarti kalau Roaring Moon ini mati jadi berapa jadi nice dapet Roaring Moon lagi jadi 230 ya gitu ya rasanya bakal aku spam pakai Roaring Moon kecil aja deh soalnya kita juga punya bos kan di sini gitu yaitu next time cincinonya bisa mati ya sama Roaring Moon gitu kita punya dua proses ada di sini jadi pasti terpenuhi ya kebutuhan energi kita oke satu dua ya rasanya next time bakal ku tempelin bareng-bareng deh karena rugi banget kalau profesor sadavita itu cuman satu energi eh satu energi ke satu Pokemon ya maksimalnya dua gitu jadi yang paling penting kita mau punya boss order mempunyai Primecatcher next turn apakah aku harus ngebunuh lugiannya dalam one shot enggak bunuh mincino nya aja tuh kalau next langsung akhiri gitu selesai oh wait kalau dia nyerang aku dua Oh enggak jangan-jangan-jangan aku nggak boleh masukin Roaring Moon EX ya Kenapa karena kalau aku bunuh dia di next turn eh kalau dia bunuh aku ya kalau dia ngambil price card gue kan dia sisa dua betul dua nah lalu kalau aku masih Roaring Moon terus ditarik sama bosnya udah game over aku jadi enggak jangan tempelnya Roaring Moon ya Roaring Moon besar sore yang kecil aja kalau gitu kita main aman aja Oke dan match ini cukup panjang ya cukup aneh matchnya ini juga tapi lumayan seru untuk diikuti panjang tapi tidak membosankan terus 60 let's go eh atau mungkin udah Roaring Moon lain enggak ya udah habis ya Roaring Moon kecil gue tuh cuman udah mati dua kan ya udah mati dua betul oke eh next ball kita lihat dulu oke aku enggak mau pakai dan spars lagi nanti habis pakai aja disini ya tempelnya sini enggak ada ruginya Oke pram catcher eh dan spars ya tempel aja bojek jaga-jaga kalau di Yono ya Oh penjensi 240 let's go nanti ya nah next tinggal pakai proses proses vitality terus udah menang karena kita ada boss sama proses itu nice tracking shoes let's go oke eh ini harusnya dia udah nyerah sih udah enggak punya cara lain untuk menang ini aku tinggal pakai prime catcher tarik apanya lah mau cincino to arkibs juga mati semua kan atau ya tinggal pakai boss masalah selesai juga makanya parameter ini lebih kupakai ya karena dia bisa narik Pokemon Pokemon yang kayak kalau butuh one kill tuh enak banget pakai prime catcher gitu oke oke di Yono Seperti perkiraan 1 eh nah oh no oh no Oh dikasihnya export guidance Oh no this is not good apakah ada energi tersisa ya sembilan aduh enggak ada ini oke diselamatkan dengan daku patch oke masih tenang dan ya kita bisa berharap dapet itu ya prime catcher dari sini kalau the prime catcher dah game menunya menang kita oke dapet let's go dan temen uh tadi prime catcher itu bener-bener menyelamatkan kita ya coba kita lihat Iya soalnya betul kan dengan energi eh kok prime catcher dapat itu bener-bener menyelamatkan kita timing yang sangat bagus dan ya kita menang ya untung aja sengit main aku bilang walaupun gamenya lama tapi ini game yang seru bener-bener set dan ya terserang aja terus sembuh pem dan ya kalian udah tahu kan cara gimana cara mainnya deck ini dan ya terima kasih sudah menonton namun eh khususnya lagi terima kasih karena sudah mendengarkan ya nah ya 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 ya